Wah rasanya luar biasa benar-benar kayak gak nyangka aja tadi tiba-tiba aja langsung disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil jadi diberkatin terus dikasih rosario Oh rasanya luar biasa benar-benar kayak gak nyangka aja tadi tiba-tiba aja langsung disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil jadi diberkatin terus dikasih rosario Boleh ditunjukkan mungkin pak rosario nya pak Itu tadi dikasih langsung sama bapak paus Ya langsung sama bapak paus saya pun sempat mencium tangan bapak paus tadi Tadi ada pesan yang bapak sampaikan ke paus mungkin Doakan kami selalu biar agar kami tetap negara kami menjadi lebih baik gitu aja sih Jadi bapak tadi datang dari mana terus paus tadi jam berapa Saya dari pagi tadi dari saya dari asal dari paru kicilangkap Datang memang kita rencana start tadi pagi jam 6 ya jam 7 sampai disini Terus kita sempat ke istiqlal ada acara istiqlal Nah istiqlal kan itu rame banget tuh Sempat lihat tapi gak sampai dapat Akhirnya saya pikir oh ya berarti di KWI Berarti saya muter nih lewat jalan kramat raya baru masuk dari sini Akhirnya saya pikir yaudah mungkin paling cari tempat yang sepi Siapa tau bisa dapat berkat Bener-bener ternyata emang dikasih berkat sama Tuhan Oh berarti memang hari ini khusus untuk mengikuti agenda paus ya Pak ya Ya benar kita anak pun memang tidak sekolah hari ini memang kita sengaja izin libur Untuk biar bisa melihat secara langsung Bapak paus Walaupun hanya kita di pinggir jalan tapi luar biasa sangat puji Tuhan Saya mungkin harapan Bapak dari kunjungan paus ke Jakarta Dalam beberapa hari ini mungkin harapan Bapak Semoga dengan kunjungan Bapak paus ke sini Dengan kesederhanan beliau Memberikan teladan bagi kita semua di Indonesia Dan juga memberikan Yang terbaik lah buat kita Buat negara kita itu Keberkatan buat negara kita Saya nama saya Thomas Anak saya namanya Maria Ya sama-sama Wah rasanya luar biasa benar-benar Kayak gak nyangka aja tadi tiba-tiba aja langsung disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil jadi Diberkatin terus dikasih rosario Siapa namanya Pak? Maria Berapa? 5 tahun Boleh? Boleh diceritakan tadi bertemu dengan paus Prasip Ya Di mana rasanya Pak? Wah rasanya luar biasa benar-benar Kayak gak nyangkanya tadi tiba-tiba aja langsung Disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil jadi Diberkatin terus dikasih rosario Boleh ditunjukkan mungkin Pak rosario-nya Pak? Oke Itu tadi dikasih langsung sama Paus? Ya langsung sama Paus Saya pun sempat mencium tangan Bapak Paus tadi Tadi ada pesan yang Bapak sampaikan ke Paus mungkin? Doakan kami selalu Di arah kami tetap Negara kami menjadi lebih baik gitu aja sih Jadi Bapak tadi datang dari mana Terus Pak Paus tadi jam berapa? Saya dari pagi tadi dari Saya dari asal dari Paru Kicilangkap Datang memang kita rencana Setelah tadi pagi jam 6 ya Jam 7 sampai disini Terus kita sempat ke Istiqlal Ada acara di Istiqlal Nah di Istiqlal kan itu rame banget tuh Sempat lihat tapi gak sampai dapat Akhirnya kita bisa pikir Oh ya berarti di KWI Berarti saya muter nih lewat jalan Kramat Raya baru masuk dari sini Akhirnya saya pikir Yaudah mungkin paling cari tempat yang sepi Siapa tau bisa dapat berkat Bener-bener ternyata emang Dikasih berkat sama Tuhan Oh berarti memang hari ini Khusus untuk mengikuti agenda Paus ya Pak ya? Ya benar Kita anak pun memang tidak sekolah hari ini Memang kita sengaja izin libur Untuk biar bisa melihat secara langsung Bapak Paus Walaupun hanya kita di pinggir jalan Tapi luar biasa Sangat puji Tuhan Mungkin harapan Bapak dari kunjungan Paus ke Jakarta Dalam beberapa hari ini Mungkin harapan Bapak Harapan kami ya Semoga dengan kunjungan Bapak Paus ke sini Dengan kesederhanaan beliau Memberikan teladan bagi kita semua di Indonesia Dan juga memberikan Yang terbaik lah buat kita Buat negara kita Keberkatan buat negara kita Saya nama saya Thomas Anak saya namanya Maria Ya sama-sama Wah rasanya luar biasa Benar-benar kayak Nggak nyangka aja Tadi tiba-tiba aja langsung Disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil Jadi diberkatin Terus dikasih rosario Siapa namanya Pak? Maria Berapa? 5 tahun Boleh? Boleh diceritakan tadi Bertemu dengan Paus Prasip Ya Oh rasanya luar biasa Benar-benar kayak Nggak nyangka aja Tadi tiba-tiba aja langsung Disuruh maju gitu aja Karena ini bawa si kecil Jadi diberkatin Terus dikasih rosario Boleh ditunjukkan mungkin Pak Rosario-nya Pak? Itu tadi dikasih langsung sama Paus? Ya langsung sama Bapak Paus Saya pun sempat mencium tangan Bapak Paus tadi Tadi ada pesan yang Bapak sampaikan ke Paus mungkin? Doakan kami selalu Di arah kami tetap Negara kami menjadi lebih baik Itu aja sih Jadi Bapak Tadi datang dari mana Terus Paus tadi jam berapa? Saya dari pagi tadi Saya dari asal dari Pak Rokici Langkap Datang memang kita rencana Setelah tadi pagi jam 6 ya Jam 7 sampai disini Terus kita sempat ke Istiqlal Ada acara di Istiqlal Nah di Istiqlal kan itu rame banget tuh Sempat lihat tapi nggak sampai dapat Akhirnya saya pikir Oh ya berarti di KWI Berarti saya muter nih Lewat jalan Kramat Raya Baru masuk dari sini Hari ini saya pikir Yaudah mungkin Paling cari tempat yang sepi Siapa tahu bisa dapat berkat Benar-benar ternyata Emang dikasih berkat Sama Tuhan Oh berarti memang hari ini Khusus untuk mengikuti agenda Paus ya Pak ya? Ya benar Kita anak pun Memang tidak sekolah hari ini Memang kita sengaja izin libur Untuk biar bisa melihat secara langsung Bapak Paus Walaupun hanya kita di pinggir jalan Tapi luar biasa Sangat Puji Tuhan Harapan Bapak dari kunjungan Paus ke Jakarta Dalam beberapa hari ini Mungkin harapan Bapak Semoga dengan kunjungan Bapak Paus ke sini Dengan kesederhanan beliau Memberikan teladan bagi kita semua di Indonesia Dan juga memberikan Yang terbaiklah buat kita Buat negara kita Keberkatan buat negara kita Saya nama saya Thomas Anak saya namanya Maria Ya sama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati